Sepasang Raja Naga Jilid 30 Ahaha! Bagaimana mungkin orang-orang Pek Lian Kau dapat berada di Kota Raja? Dia berseru ragu, belum percaya. Tentu saja tidak akan mungkin kalau tidak ada orang yang memegang kekuasaan di Kota Raja dan yang bersekongkol dengan orang Pek Lian Kau, yang mulia. Hamba mohon paduka menyadari keadaan yang amat berbahaya, yang mulia. Saat ini ada seorang pejabat tinggi yang bersekongkol dengan Pek Lian Kau, bahkan dengan orang Mancu, dan saat ini bahkan ada orang penting Pek Lian Kau menjadi tamunya dan mereka tentu merencanakan siasat yang amat berbahaya terhadap paduka karena ingin menyelamatkan paduka maka hamba nekat menempuh jalan seperti sekarang ini untuk menghadap paduka dan memberi laporan. Seng Bu, katakan, siapa pejabat tinggi yang kau maksudkan telah berkomplot dengan Pek Lian Kau dan orang Mancu itu? Yang mulia, Kamsin, Menteri Pengkhianat, itu bukan lain adalah Taikam Liu Chin Kaisar Cengtek bangkit dari kursinya, alisnya berkerut dan pandang matanya kepada Seng Bu penuh kemarahan. Seng Bu, engkau juga hendak menjatuhkan fitnah kepada Paman Liu Chin yang amat setia itu? Aneh sekali. Begitu tidak tahu budi kah engkau? Bukankah selama ini engkau diterima oleh Paman Liu Chin sebagai seorang kepercayaannya, bahkan dia mempercayai engkau untuk menjadi pengawal pribadiku? Bagaimana sekarang engkau membalas budi kebaikannya kepadamu itu dengan fitnah keji seperti ini? Ampun, yang mulia. Hamba sama sekali tidak melakukan fitnah. Hamba bersedia dihukum seberat-beratnya kalau hamba melakukan fitnah. Apa yang hamba ceritakan ini adalah hal yang sesungguhnya, kata Seng Bu yang tidak merasa heran akan sikap Kaisar. Dia sudah siap akan sikap Kaisar ini yang dia tahu memang sudah dipengaruhi oleh Taikam Liu Chin dan sudah percaya sepenuhnya kepada Perdana Menteri yang pandai menjilat itu. Justru karena hamba pernah mergabdi kepadanya, maka mengetahui semua rahasianya dan hamba meninggalkannya karena hamba tidak setuju dengan semua perbuatannya. Membunui para bangsawan yang setia kepada paduka dan yang menentangnya. Seng Bu, apa yang kau katakan kepada kami ini adalah urusan yang gawat sekali dan engkau tidak bisa mengharapkan kami mempercayaimu begitu saja. Akan tetap karena kita berdua sedang bicara empat meta, boleh kau memberi keterangan sejelasnya, akan tetapi ingat, kalau ceritamu ini fitnah, terpaksa kami akan melupakan semua jasamu dan akan menjatuhkan hukuman berat kepadamu. Paduka menjatuhkan hukuman mati sekalipun hamba siap kalau ternyata hamba melakukan fitnah, yang mulia. Nah, sekarang ceritakan. Ketika kurang lebih setahun yang lalu hamba diajak guru hamba bekerja mengabdi kepada Tai Kamli Ucin, hamba masih belum mengetahui keadaannya. Akan tetapi setelah dia percaya kepada hamba, hamba mendapat tugas yang mengejutkan hamba, dan sekaligus membuat hamba merasa tidak suka kepadanya karena hamba tahu orang macam apa adanya pembesar itu. Hem, engkau disuruh apakah? Hamba dan semua orang ahli silat yang menjadi pembantunya disuruh membunuh orang-orang yang sama sekali tidak berdosa. Hamba disuruh membunuh pangeran Cheng Xin yang hamba tahu tidak berdosa. Hem, pangeran Cheng Xin adalah seorang penghianat yang diam-diam mencanakan pemerontakan. Paman Li Ucin yang mengetahui niat busuknya dan hendak menangkapnya, akan tetapi sayang, pangeran penghianat itu keburu meloloskan diri dari kota raja, kata Kaisar. Memang begitulah pekerjaan Tai Kamli Ucin, yang mulia. Pangeran Cheng Xin adalah seorang yang sama sekali tidak berdosa, akan tetapi beliau menentang Tai Kamli Ucin yang menguasai istana dan yang telah membunuh banyak pejabat setia yang menentangnya. Melihat kenyataan ini, hamba tidak membunuh pangeran Cheng Xin, bahkan membantu beliau sekeluarga menyelamatkan diri dari pengejaran orang-orangnya Tai Kamli Ucin. Yang mulia, banyak sudah para pejabat tinggi dan bangsawan yang menjadi korban kejahatan Tai Kamli Ucin. Karena mereka itu menentangnya, maka dia melaporkan berhianat. Padahal sesungguhnya dia sendiri yang jahat dan berhianat. Kaisar Cheng Teg duduk kembali di atas kursinya. Memandang kepada Song Bu dengan sinar mata penuh selidik dan alisnya berkerut. Seng Bu, kalau bukan engkau yang berani bicara memburukan Paman Li Ucin di depanku, tentu engkau sudah kusuruh tangkap dan hukum berat. Paman Li Ucin adalah seorang pembantu kami yang tua, jujur dan setia, dan sudah banyak sekali jasanya terhadap kerajaan. Ceritamu tentang pangeran Cheng Xin itu berlawanan dengan cerita Paman Li Ucin. Bagaimana kami bisa yakin bahwa ceritamu yang benar? Memang hal itu perlu dibuktikan, yang mulia. Akan tetapi masih banyak hal lain yang perlu hamba laporkan kepada paduka mengapa hamba meninggalkan Tai Kamli Ucin. Selain urusan mengenai keluarga pangeran Cheng Xin, juga hamba melihat bahwa dia mengumpulkan para datuk jahat untuk membantunya. Di antara mereka adalah Toh Tekong, Cui Beng Kui Bo yang kejam dan Im Yang Tojin yang menyeleweng dan menghianati Im Yang Pai. Mereka bertiga itu adalah orang-orang jahat. Juga Ouyang Li, suhu yang membawa hamba mengabdi kepada Tai Kamli Ucin, telah melakukan kejahatan dan kekejaman. Hem, Paman Li Ucin tentu saja boleh menggunakan tenaga orang-orang pandai yang manapun. Hal itu belum membuktikan bahwa dia seorang pejabat yang hianat. Bukan hanya itu, yang mulia. Tai Kamli Ucin bersekutu dengan pihak Pek Lian Kau, bahkan sekarang Putri Ketua Umum Pek Lian Kau yang disebut Kim Nyo Chu membawa beberapa orang gadis tawanan untuk dipersembahkan kepada para pembesar yang menjadi kaki tangan dan sekutunya. Sembu, semua ucapanmu tadi belum bisa ku percaya. Mana bukti dan saksinya? Seperti sudah hamba beritahukan tadi Yang Mulia. Ada seorang saksi, yaitu Syang Bi Hwa yang nama sesungguhnya adalah Ouyang Huila ditawan oleh Putri Ketua Pek Lian Kau dan ia yang menjadi saksi bahwa Pek Lian Kau bersekutu dengan Tai Kamli Ucin. Akan tetapi semalam ia diculik oleh orang-orang Pek Lian Kau, sembuh lalu menceritakan semua yang diketahuinya tentang pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan para datuk atas perintah Tai Kamli Ucin terhadap para bangsawan yang menentang Tai Kam itu. Juga dia bercerita tentang pengadu dombaan antara partai-partai, persilatan besar yang dilakukan. Orang-orang Pek Lian Kau untuk melemahkan partai-partai itu yang menentang kekuasaan Tai Kamli Ucin pula. Demikianlah, Yang Mulia. Maka hamba memberanikan diri menyusup ke istana untuk menghadap paduka, karena tidak mungkin menghadap paduka secara berterang setelah hamba dimusuhi Tai Kamli Ucin. Hamba melapor agar paduka waspada terhadap bahaya ini dan menangkap Tai Kamli Ucin yang berhianat itu sebelum dia melakukan hal-hal yang lebih merusak lagi, Kaisar Cheng Tek bangkit lagi dari tempat duduknya. Alisnya berkerut. Laporan Song Bu itu benar-benar mengacaukan pikirannya dan mengganggu ketenangan hatinya. Song Bu, laporanmu ini gawat sekali. Kalau tidak benar, berarti engkau menyebar fitnah dan dosamu besar sekali. Karena itu, engkau ku suruh tahan dulu sampai kami selesai menyelidiki kebenaran laporanmu. Kalau ternyata bohong, engkau akan kami jatuhi hukuman berat. Silakan, Yang Mulia. Hamba melah dan siap menerima hukuman apapun kalau keterangan hamba itu tidak benar. Hamba hanya mohon agar paduka dapat menggulung komplotan itu dan dapat menyelamatkan siang bihawe atau ouyang hui dari tangan orang-orang pek liankau yang sekarang berada di kota raja. Kaisar Cheng Tek bertepuk tangan dan lima orang pengawal itu berlompatan masuk. Kalian bawa Tan Song Bu ini dan masukkan dalam tahanan. Akan tetapi jangan ganggu atau siksa dia. Tunggu keputusan kami lima orang pengawal itu memberi hormat kepada kaisar lalu mereka menggiring Song Bu keluar dari bangunan. Begitu keluar, kepala pengawal itu dengan kasar mengambil pedang dari punggung Song Bu, pemuda ini terkejut, mengelak dan menangkap tangan pengawal itu. Kalau engkau melawan akan kupukul hard di kepala pengawal. Pada saat itu, kaisar Cheng Tek sudah berdiri di atas anak tangga dan dia membentak. Pengawal, jangan bertindak kasar kepala pengawal itu terkejut, cepat memberi hormat. Ampunkan hamba, yang mulia. Lupakah kamu? Tadi sudah kupesan jangan ganggu apalagi siksa Song Bu. Kalau sekali lagi kamu melanggar, akan ku jatuhi hukuman mati kamu tubuh pengawal itu menggigil. Ampunkan hamba. Song Bu, lepaskan pedangmu itu berikan kepada kami. Untuk sementara pedang itu kami simpan, kata kaisar Cheng Tek. Baik, yang mulia, Song Bu melepaskan tali yang menggantung pedang di punggungnya, lalu menyerahkannya kepada kaisar dengan sikap hormat. Kaisar menerima pedang itu lalu berkata kepada para pengawal. Antar dia ke kamar tahanan dan jaga baik-baik, jangan sampai ada yang mengganggunya. Awas, keselamatannya berada di tangan kalian yang harus bertanggung jawab dengan takut. Lima orang pengawal itu lalu mengantar Song Bu ke tempat tahanan yang memang terdapat di kompleks istana itu. Pada saat itu, seorang pengawal lain datang tergopoh-gopoh dan berlutut di depan kaisar. Sri Baginda yang mulia, hamba melapor bahwa di ruangan persidangan telah berkumpul 20 orang pejabat tinggi, setingkat menteri dan pangeran, mohon perkenan paduka untuk menghadap. Kaisar Cheng Tek mengerutkan alisnya. Kami tidak mengadakan persidangan hari ini dan tidak memanggil, mengapa mereka datang menghadap. Apakah Taika Meliuchin yang memimpin para pejabat itu? Biasanya, hanya Taika Meliuchin yang suka mohon menghadap dengan tiba-tiba untuk melaporkan sesuatu yang penting. Bukan, yang mulia. Liu Taijian tidak di antara mereka dan hamba melihat bahwa yang memimpin mereka adalah pangeran Cheng Xin. Pangeran Cheng Xin kaisar terbelalak. Dan siapa saja para pejabat yang datang menghadap pengawal itu menyebutkan nama-nama mereka yang datang bersama pangeran Cheng Xin, yaitu para menteri dan panglima tua yang terkenal setia sejak Kaisar Hang Chi yang berkuasa sebelum Kaisar Cheng Tek. Mendengar disebutnya nama-nama ini, sederetan nama menteri dan panglima tua yang tidak diragukan kesetiannya, Kaisar Cheng Tek tidak merasa curiga lagi dan dia pun memasuki istana berganti pakaian kebesaran lalu keluar ke ruangan persidangan. Melihat Kaisar muncul di ringi para pelayan dan pengawal pribadi, 20 pejabat tinggi dan bangsawan itu segera menjatuhkan diri berlutut sambil berseru serempak. Ban SWE, Ban Ban SWE, panjang usia Kaisar memberi isarat dengan tangannya menerima penghormatan itu dan memperbolahkan mereka bangkit berdiri sambil menduduki kursi kebesarannya. Kaisar memandang kepada Pangeran Cheng Sin. Pangeran ini adalah kakak tirinya sendiri, seayah berlainan ibu. Kalau Kaisar Cheng Tek beribu permaisuri, Pangeran Cheng Sin beribu seorang selir. Hubungan keduanya semula akrab sampai datang fitnah dari Taika Meliuchin yang memberitahukan Kaisar bahwa Pangeran Cheng Sin berniat memberontak dan melarikan diri ketika hendak ditangkap. Kaisar teringat akan cerita Song Bu tentang kakak tirinya ini, akan tetapi dia masih belum yakin akan kebenaran cerita itu. Setelah memandang Pangeran itu, Kaisar berkata lantang. Bukankah engkau kakanda Pangeran Cheng Sin? Engkau telah berhianat dan berniat memberontak, kemudian melarikan diri ketika hendak ditangkap. Apakah engkau sekarang datang untuk menyerahkan diri dan menerima hukuman Pangeran Cheng Sin melangkah maju dan menjatuhkan diri berlutut lalu berkata, Adinda Kaisar yang mulia, hamba siap menerima hukuman apa saja yang paduka jatuhkan kepada hamba kalau memang hamba melakukan kesalahan. Akan tetapi sebelum paduka menjatuhkan keputusan hukuman, hamba mohon agar paduka lebih dulu sudi mendengarkan laporan hamba tentang keadaan yang sesungguhnya dan tentang bahaya besar yang mengancam kerajaan, tentang seorang penghianat yang sesungguhnya, yaitu Taika Meliucin. Hem, mendengarkan laporan apa lagi? Engkau sekeluarga telah melarikan diri dari kota raja. Hal ini saja sudah merupakan bukti bahwa engkau mempunyai kesalahan dan melarikan diri karena takut setelah ketawan. Engkau harus diberi hukuman berat untuk menjadi contoh bagi semua pejabat Kaisar sudah menggerakkan tangan hendak memerintahkan prajurit pengawal untuk menangkap Pangeran Cheng Sin, akan tetapi pada saat itu, 19 orang pejabat tua yang berada di situ sering tak menjatuhkan diri berlutut. Hamba sekalian merasa penasaran mohon kebijaksanaan yang mulia seadil-adilnya Kaisar Cheng Tek mengerutkan alisnya. Kalian ini mawapa? Kami hendak menjatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah, kenapa kalian merasa penasaran? Apakah kalian juga hendak menentang kami Kui Chiang Kun, Panglima tertua di antara mereka, mewakili rekan-rekannya berkata lantang. Hamba sekalian sama sekali tidak hendak menentang paduka yang mulia, bahkan hendak menyelamatkan kerajaan. Hamba semua hanya mohon agar paduka sudi mendengarkan laporan hamba sebelum menjatuhkan keputusan hukuman. Kalau paduka tidak sudi mendengarkan laporan hamba sekalian dan hendak menjatuhkan hukuman kepada pangeran Cheng Xin, biarlah hamba. Semua juga paduka jatuhi hukuman mati diam-diam. Kaisar Cheng Tek terkejut juga menyaksikan sikap mereka semua. Tidak mungkin dia menghukum mereka semua tanpa alasan. Mereka adalah pejabat-pejabat penting. Tentu akan terjadi kekacauan hebat kalau mereka dihukum tanpa kesalahan yang pasti. Baiklah, sampaikan laporan kalian untuk kami pertimbangkan katanya. 20 orang pejabat dan bangsawan itu menjadi gembira sekali mendengar ucapan Kaisar yang mengijankan mereka menyampaikan laporan mereka. Dengan penuh semangat mereka lalu membuat laporan panjang. Pertama-tama pangeran Cheng Xin yang melaporkan tentang dirinya yang hendak dibunuh oleh Taikam Liu Chin karena dia berani menentang kekuasaannya. Apa yang diceritakan pangeran ini sama benar dengan cerita yang didengar Kaisar dari mulut Song Bu. Setelah pangeran itu selesai melapor, para menteri dan panglima lalu membuat laporan masing-masing, semua laporan mengenai tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Taikam Liu Chin. Panglima Kui menyampaikan daftar sederetan bangsawan yang telah menjadi korban, terbunuh oleh kaki tangan Taikam Liu Chin. Deretan panjang dari nama para pejabat tinggi yang tadinya terkenal setia, baik kepada Kaisar Tua maupun Kaisar yang sekarang berkuasa. Ada pula pejabat yang melaporkan tentang Tindakan sewenang-wenang dari Jaksa Agung Liu Wang dan Panglima Liu Kui, dua orang adik Taikam Liu Chin yang diangkat oleh Taikam itu. Ada juga yang melaporkan tentang korupsi yang dilakukan Taikam Liu Chin, yang melalui para pejabat yang menjadi kaki tangannya, memungut pajak paksa dan memeras para pedagang. Setelah semua orang menyampaikan laporannya, Kaisar Cheng Tek menjadi terkejut bukan main. Kiranya tidak mungkin kalau 20 orang pejabat Tua yang setia ini semua berbohong dan melakukan fitnah terhadap Taikam Liu Chin. Mulailah dia merasa curiga terhadap Taikam Liu Chin. Selama bertahun-tahun ini sikap Taikam itu selalu manis, menjilat-jilat dan semua laporannya menyenangkan hati, tampaknya dia seorang yang amat setia lahir batin. Akan tetapi siapa tahu, dia memang terkecoh oleh semua sikap manis menjilat itu, dan dibalik semua itu tersembunyi hal-hal yang berlawanan. Mohon ampun, Adinda Kaisar yang mulia. Semua laporan hamba sekalian ini benar belaka dan hamba semua sanggup mempertanggungjawabkannya. Bahkan, kalau paduka menghendaki hamba dapat menghadirkan seorang pendekar sebagai saksi. Dia pernah ditawan oleh Kim Nio Chu, puteri ketua umum Pek Lian Kau dan pendekar itu mengetahui bahwa Pek Lian Kau berhubungan erat dengan Taikam Liu Chin, kata pangeran Cheng Xin. Kaisar Cheng Tek mengerutkan alisnya tuduhan bahwa Taikam Liu Chin bersekongkol dengan Pek Lian Kau itu cocok dengan yang diceritakan Song Bu. Dan hal ini yang amat menggelisahkan hatinya. Kalau tuduhan itu benar, sungguh berbahaya sekali. Dia teringat akan cerita Song Bu tadi bahwa pemuda itu tadinya diutus Taikam Liu Chin untuk membunuh pangeran Cheng Xin dan kemudian pemuda itu tidak membunuhnya bahkan menolongnya lolos dari kota raja. Dia ingin mempertemukan antara mereka untuk melihat kebenaran cerita Song Bu tadi. Digapainya seorang pengawal dan diperintahkannya untuk menjemput tawanan itu dari kamar tahanan dan membawanya ke ruangan itu. Pengawal memberi hormat lalu pergi. Tak lama kemudian dia kembali bersama Song Bu. Pemuda itu sudah berganti pakaian, diberi oleh pengawal yang ingin memperlakukan Song Bu dengan baik sesuai dengan perintah Kaisar. Pengawal itu memberi makan malam kepada Song Bu dan melihat pakaian pemuda itu basah dan kotor, dia lalu memberinya pengganti pakaian yang bersih dan pantas. Setelah tiba di ruangan itu, Song Bu lalu menjatuhkan diri berlutut menghadap Kaisar. Kakanda pangeran, lihatlah, apakah engkau mengenal pemuda ini tanya Kaisar kepada pangeran Cheng Xin. Pangeran itu memandang kepada Song Bu dan wajahnya menjadi berseri gembira. Dia tampak kaget dan heran namun Girang lalu berseru menegur. Pendekartan Song Bu. Engkau berada di sini Song Bu mengangkat muka memandang. Yang mulia pangeran Cheng Xin, selamat berjumpa katanya, juga merasa heran karena tidak mengira bahwa pangeran yang sudah melarikan diri dari kota reja tau-tau kini berada di istana, di depan Kaisar. Kakanda pangeran, bagaimana engkau mengenal Tan Song Bu ini? Apa hubunganmu dengan dia tanya Kaisar? Yang mulia, hamba mengenal baik pemuda ini karena pendekar inilah yang telah menyelamatkan hamba sekeluarga. Dia inilah yang tadinya diutus Taika Meliucin untuk membunuh hamba, akan tetapi dia tidak melakukan pembunuhan itu, bahkan membantu hamba sekeluarga lolos dari kekejaman Taika Meliucin dan melarikan diri keluar kota raja. Seandainya bukan Tan Tai Hiap ini yang diutus Taika Meliucin untuk membunuh hamba. Tentu sekarang hamba sekeluarga telah tewas seperti halnya demikian banyaknya pejabat tinggi dan anggauta keluarga kerajaan. Kaisar Cheng Tak memandang kepada Song Bu dan mengangguk-angguk. Tan Song Bu, sekarang kami mulai percaya akan keteranganmu. Akan tetapi mengenai pengkhianatan Taika Meliucin, kami harus mendapatkan buktinya lebih dulu dia lalu memberi isarat kepada seorang pengawal yang membawa pedang milik Song Bu dan menyerahkan pedang itu kepada Song Bu. Kami kembalikan pedangmu, Song Bu menerima pedangnya kembali dari tangan pengawal itu dan berkata dengan hormat kepada Kaisar. Banyak terima kasih atas kepercayaan paduka yang mulia, pada saat itu, tampak lima orang prajurit penjaga keamanan istana memasuki ruangan dan mereka tampak bingung dan gugup sekali. Mereka segera menjatuhkan diri berlutut ke arah Kaisar yang menjadi marah dan menegur mereka. Apa artinya kelancangan kalian ini tidak tahukah kalian bahwa kalian melakukan kesalahan besar dan mengganggu persidangan ini? Mohon beribu ampun, paduka. Paduka yang mulia. Hambah hendak melaporkan bahwa istana telah dikepung pasukan yang dipimpin oleh Panglima Liukui. Tentu saja Kaisar terkejut bukan main dan juga merasa heran. Panglima Liukui justru merupakan Panglima Komandan Pasukan Pengawal Istana bagaimana sekarang dikatakan mengepung istana. Hei, apa maksud kalian? Apa artinya semua ini Kaisar membentak? Hamba dipaksa untuk melapor kepada paduka bahwa istana telah diketung dan Panglima Liukui minta agar 20 orang pejabat tinggi yang dipimpin Pangeran Cheng Xin menyerahkan diri dengan baik-baik karena mereka dianggap memberontak? Kata pula kepala pengawal itu dengan takut-takut. Harap paduka jangan khawatir tiba-tiba Kui Chiang Kun yang tua itu berkata. Ini hanya membuktikan bahwa Taikum Liukin telah mengetahui akan laporan hamba sekalian kepada paduka dan dia lalu mengerahkan pasukan yang dipimpin oleh Panglima Liukui untuk mengepung istana, hendak menangkap hamba sekalian dan mengancam paduka. Perbuatan ini sudah jelas membuktikan bahwa semua laporan hamba sekalian mengenai pengkhianatan Taikum Liukin memang benar adanya. Ah, lalu bagaimana baiknya? Apakah ini berarti bahwa dia hendak memberontak tanya Kaisar dengan wajah berubah? Hamba kira begitu, yang mulia. Akan tetapi hamba kira paduka tidak perlu khawatir karena hamba sekalian sudah menduga akan hal ini dan sudah membuat persiapan sebelum hamba menghadap paduka. Bahkan para pengawal istana pun saat ini sudah hamba ganti dengan pasukan pengawal dari pasukan hamba yang dapat dipercaya sepenuhnya. Kaisar Chengtek memandang ke kanan kiri dan baru sekarang menyadari bahwa para prajurit pengawal memang berbeda dari biasanya. Para prajurit pengawal yang biasa adalah anak buah Panglima Liukui dan sudah dilucuti oleh pasukan pengawal yang baru. Hal inilah yang kemudian disusul menghadapnya 20 orang pejabat tinggi itu kepada Kaisar yang membuat Liucin curiga dan mengetahui bahwa ada kelompok pejabat yang menentangnya dan melapor kepada Kaisar. Oleh karena itu dia lalu menghubungi adiknya Panglima Liukui dan mengerahkan pasukan untuk mengepung istana. Adinda Kaisar yang mulia tentang pasukan pimpinan Liukui yang mengepung istana, harap paduka tidak khawatir. Para Panglima yang setia kepada paduka sudah menduga dan memperhitungkan hal itu dan kini mereka sudah siap untuk mengepung pasukan itu dan melucuti mereka. Pada saat itu, tampak seorang laki-laki tua yang berpakaian mewah dan gemerlapan memasuki ruangan itu dengan tergopoh-gopoh, dikawal selusin orang prajurit. Semua orang menoleh dan melihat bahwa orang itu bukan lain adalah Taika Meliucin sendiri. Dia memasuki ruangan, berhenti di depan Kaisar dan berkata lantang sambil menuding ke arah 20 orang pejabat tinggi itu. Yang mulia, berhati-hatilah. Mereka ini adalah pengkhianat-pengkhianat yang amat jahat dan merencanakan pemerontakan. Jangan paduka khawatir, hamba datang untuk menyelamatkan paduka dan menangkap para pemerontak ini. Setelah berkata demikian, Taika Meliucin memerintahkan selusin orang pengawalnya sambil menudingkan telunjuknya ke arah 20 orang pejabat tinggi yang duduk menghadap Kaisar. Tangkap mereka itu, kalau melawan bunuh saja pengkhianat-pemerontak laknat itu selusin prajurit pengawal itu adalah orang-orang kepercayaan Taika Meliucin. Mendengar perintah itu, serentak mereka mencabut pedang hendak melaksanakan perintah itu, akan tetapi, belasan orang prajurit pengawal istana berlompatan ke depan melindungi para pejabat itu dan mencabut. Pedung mereka. Melihat para pengawal istana itu hendak menentangnya, Taika Meliucin terkejut, heran dan marah sekali. Hei! Apakah kalian sudah buta dan tidak melihat siapa aku? Berani kalian hendak menentang perintahku? Adiku, Panglima Lokui akan menghukum berat kalian. Hayo mundur tiba-tiba Kui Chiangkun, Panglima tua itu tertawa. Hahaha! Liucin, percuma saja engkau menjadi maling berteriak maling. Engkau sendiri yang hendak menjadi pengkhianat. Kedokmu sudah terbuka dan engkau masih berani hendak mengelabui yang mulia kasar? Pandanglah baik-baik. Para prajurit pengawal itu bukan lagi anak buah Panglima Lokui yang sudah disinkirkan. Mereka ini adalah anak buah pasukanku yang setia pada Sri Baginda dan kerajaan Liucin terkejut bukan main dan taulah dia bahwa pihak musuhnya telah mempersiapkan segalanya, bukan hanya memengaruhi kaisar dan membeber semua rahasianya, bahkan telah menggantikan pasukan pengawal istana. Akan tetapi, kakek yang berjenggot pendek itu menyeringai. Panglima Kui, kau kira engkau akan menang dengan tipu muslihatmu ini? Menyerah sajalah karena istana ini telah diketung pasukan. Besar yang mendukung aku Liucin lalu tertawa bergelak, yakin akan kemenangannya. Jangan tertawa dulu, Liucin. Kita lihat saja nanti siapa yang benar dan siapa yang akan menerima hukuman berat kata Panglima Kui yang sudah bekerja sama dengan para Panglima setia lainnya dan dia tahu bahwa saat itu, pasukan besar gabungan dari para Panglima itu tentu sudah bergerak mengepung pasukan pendukung Liucin yang mengepung istana itu. Liucin menjadi senakin marah. Bunuh mereka perintahnya kepada selusin orang pengawalnya. Akan tetapi belasan orang pengawal istana anak buah Kui Chiang Kun juga bergerak maju. Tiba-tiba dari pasukan pengawal Liucin itu melompat secorang para jurid dan dengan gerakan yang amat cepat menerjang ke arah pengawal istana yang menghadang di depan. Para pengawal istana itu cepat menggerakkan pedang mereka menyambut. Akan tetapi para jurid itu bergerak dengan kecepatan luar biasa dan empat orang pengawal istana roboh terkena sambaran sinar pedang yang bergulung-gulung. Melihat ini, Sung Bu cepat melompat dari lantai di mana tadi dia berlutut sambil mencabut kot Beng Tokyam yang baru saja dia terima kembali dari Kaisar. Dia segera mengenal siapa yang menyamar sebagai para jurid pengawal Liucin itu. Para jurid itu masih menggerakkan pedangnya hendak menerjang lagi. Pedangnya berkelebat dan berubah menjadi sinar bergulung-gulung. Sung Bu cepat menyambutnya sebelum ada korban jatuh lagi di antara para para jurid pengawal istana. Sing, teranggak bunga api berpijar dan dua batang pedang yang bertemu di udara itu tergetar. Para jurid yang amat lihai pengawal Liucin itu memandang dengan kaget. Akan tetapi dia pun segera mengenal Sung Bu. Para jurid ini adalah seorang laki-laki berusia 50 tahun dan dia menatap wajah Sung dengan alis berkerut. Sung Bu, penghianak yang tidak mengenal Budi. Lupakah engkau bahwa engkau pernah diterima menjadi pembantu Liu Taijian dan pernah belajar silat dariku? Sekarang engkau bahkan berani menentang kami bentak prajurit itu sambil menudingkan pedangnya yang masih berlumur darah. Sung Bu tersenyum, sikapnya tenang. Memang dulu aku bekerja pada Taikam Liucin karena aku tidak tahu orang macam apa adanya dia. Setelah aku tahu bahwa dia jahat dan para pembantunya juga bukan orang baik-baik, termasuk Engkau Tosu Im Yang Kau yang mengkhianati perkumpulanmu sendiri, Im Yang Tojin Totiang, cepat bunuh pengkhianat itu Liucin berseru marah. Im Yang Tojin cepat menggerakkan pedangnya menyerang. Sung Bu menyambut dengan pedangnya dan mereka sudah saling serang dengan seru. Sebelas orang pengawal Liucin juga sudah bertanding dengan pengawal istana sehingga ruangan persidangan istana itu menjadi medan pertempuran. Pangeran Cheng Xin dan para pejabat segera mengamankan Kaisar Cheng Teg meninggalkan ruangan itu memasuki ruangan lain. Liucin yang yakin bahwa pasukan pendukungnya yang telah mengepung istana sebentar lagi tentu akan menyerbu masuk berdiri dengan sikap angkul. Pertandingan antara Sung Bu melawan Im Yang Tojin berlangsung seru. Akan tetapi tak lama kemudian Im Yang Tojin mulai terdesak hebat. Tokoh Im Yang Kau ini tidak dapat mengandalkan pukulan tangan kirinya dengan ilmu Im Yang Xin Chiang karena Sung Bu sudah mempelajari ilmu itu darinya dan sudah mengenal dengan baik sehingga mudah menandinginya. Sebaliknya, ilmu pedang pemuda itu didukung ginkang, ilmu meringankan tubuh, yang hebat sehingga gerakan Sung Bu cepat bukan main. Tubuhnya tiada ubahnya sebuah bayangan yang berkelebatan dan Pedang Kot Beng Tok yang menjadi gulungan sinar biru yang menyambar-nyambar dengan dasyatnya. Im Yang Tojin Mahir memainkan ilmu pedang Im Yang Kiam Sud karena dia juga anggota Im Yang Gou Kiam Tin, barisan lima pedang Im Yang. Akan tetapi ilmu ini baru ampuh sekali kalau dipergunakan dalam barisan lima orang. Biarpun ilmu pedang perorangan dari Tosu Im Yang Kau itu juga kuat, apalagi ditambah dengan tenaga saktinya yang sudah mencapai tingkat tinggi, namun berhadapan dengan Sung Bu dia masih kalah jauh. Pemuda ini selain telah mewarisi ilmu-ilmu dari Tung Hai Tok Ouyang Li Datuk yang menjadi majikan pulau naga, juga menerima pelajaran ilmu-ilmu andalan dari Hak Moko, Pek Moko, bahkan dari Im Yang Tojin sendiri. Sebelas orang prajurit lain yang mengawal Taikam Liu Chin sudah bertempur seru melawan para prajurit pengawal istana. Karena jumlah para pengawal istana jauh lebih banyak dan di situ terdapat pula beberapa orang panglima tua yang lihai dan yang membantu para pengawal istana. Maka sebelas orang pengawal Taikam Liu Chin itu satu demi satu roboh mandi darah. Im Yang Tozu mengamuk karena dia melihat para pengawal roboh dan belum juga muncul pasukan yang menurut Taikam Liu Chin sudah mengetung istana dan akan menyerbu masuk. Hatinya mulai khawatir, akan tetapi dia tidak melihat jalan untuk melarikan diri. Maka, dia pun mengamuk dan mati-matian menyerang Song Bu yang sejak tadi sudah mendesaknya. Song Bu mempercepat gerakan tubuhnya, dia memang memiliki keistimewaan dalam hal ginkang, ilmu meringankan tubuh, sehingga pernah dijuluki Bu Engkui, setan tanpa bayangan. Tubuhnya berkelebatan terbungkus gulungan sinar pedangnya yang berwarna biru. Im Yang Tojin mengerahkan segala kemampuannya. Keringgak dua pedang bertemu dan karena Song Bu tadi mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, maka tangan Im Yang Tojin yang memegang pedang tergetar hebat dan pedangnya terlepas dari tangannya. Hai It! Cap Song Bu membentak dan pedangnya memasuki dada Im Yang Tojin. Tokoh Im Yang Kau yang menyeleweng ini mengeluarkan teriakan dan roboh mandi darah, tewas seketika karena selain luka di dadanya amat parah, juga pedang di tangan Song Bu itu adalah Kot Beng Tokiam, pedang racun pencabut nyawa. Ketika melihat para pengawalnya roboh, Taikam Liu Chin terbelalak dan berkali-kali dia menoleh ke arah pintu depan. Akan tetapi belum juga pasukan yang mendukungnya menyerbu ke dalam dan melihat Im Yang Tojin roboh, dia segera menggerakkan kedua kakinya dan melarikan diri dari ruangan itu. Akan tetapi Kui Chiang Kun yang sejak tadi mengamati gerak-gerik Taikam Liu Chin sudah menghadang di depannya. Liu Chin, pengkhianat hina, engkau hendak lari kemana bentaknya sambil mencabut pedang. Melihat ini, Taikam Liu Chin yang sudah tersudut itu menjadi nekat. Dia pun mencabut pedangnya, sebatang pedang yang gagangnya terbuat daripada emas bertabur intan, sebatang pedang yang indah dan mewah sekali, dan tanpa mengeluarkan kata-kata dia pun menyerang Kui Chiang Kun, Panglima Kui, dengan tusukan pedang mewah itu. Kui Chiang Kun menangkis dengan pedangnya dan balas menyerang. Serang-menyerang terjadi, akan tetapi biarpun Liu Chin pernah belajar silat, namun selama ini dia hanya hidup bersenang-senang, tak pernah berlatih olahraga, maka dalam beberapa jurus saja napasnya sudah terengah-engah. Ketika kaki kiri Kui Chiang Kun menendang dan mengenai tangan kanannya, pedang yang dipegangnya terpental dan terlepas dari tangannya. Kui Chiang Kun menodongkan pedangnya pada leher Taikam itu dan Taikam Liu Chin tak berdaya. Dia hanya menunduk pasrah ketika Panglima Kui menelikung dan mengikat kedua lengannya ke belakang tubuhnya. Sementara itu, di luar istana juga terjadi pertempuran kecil. Pasukan yang mengepung istana dipimpin oleh Panglima Kui, disergap oleh pasukan yang jauh lebih besar jumlahnya, yang dipimpin oleh para Panglima yang mendukung para bangsawan yang menentang Liu Chin. Karena kekuatan mereka tidak seimbang, pasukan Liu Kui itu menyerah ketika dilucuti. Liu Kui yang menjadi Panglima dan Liu Wan yang menjadi jaksa, ditangkap. Demikian pula banyak pembesar yang dikenal sebagai sekutu atau anak buah Taikam Liu Chin. Pembersihan besar-besaran dilakukan di Kota Raja. Jatuhnya Taikam Liu Chin ini terjadi dalam tahun 1510. Sementara itu, beberapa pekan yang lalu, terjadi keributan di Kuil Siau Lim Si. Peristiwa itu terjadi di suatu malam terang bulan. Kuil Siau Lim sudah sepi, yang terdengar hanya suara yang tenang dan merdong membaca kitab suci, yang berliam keng, membaca kitab suci, ini adalah Cu Sian Hwasio, wakil ketua Siau Lim Pai. Dia memang dikenal sebagai seorang Hwasio yang pandai membaca kitab suci dan dia memiliki suara yang merdu. Suaranya yang diiringi bunyi tok-tok-tok kentungan kayu yang dipukul berirama itu menembus kesunyian malam, mendatangkan suasana damai dan hening. Tiba-tiba tampak sesosok bayangan orang berkelebat di atas atap kuil itu. Bayangan yang bergerak keringan dan cepat. Kedua kakinya tidak bersuara seperti kaki kucing. Ketika bayangan itu berkelebatan di atas atap kuil yang bergenteng tebal itu. Orang ini memakai pakaian ringkas serbah hitam dan mukanya juga ditutup dari hidung ke bawah dengan kain hitam. Kepalanya juga dibungkus kain hitam sehingga yang tampak hanya sepasang matanya yang mencorong seperti matu kucing. Akhirnya bayangan itu tiba di atas atap ruangan di mana Cusian Hwasio membaca liam keng. Tingkat kepandaian Cusian Hwasio ini sudah tinggi sehingga kalau saja dia tidak sedang berliam keng yang diiringi suara tok-tok-tok itu, mungkin dia dapat mengetahui bahwa di atas atap ada orang mengintai. Akan tetapi dia sedang asik berliam keng sehingga dia tidak mendengar apa-apa. Akan tetapi tiba-tiba pada saat itu sesosok bayangan lain melompat naik atap ruangan lain. Bayangan ini adalah seorang Hwasio yang bertugas sebagai kepala jaga di malam hari itu. Agaknya dia hendak mengadakan pemeriksaan dari atap untuk mengetahui apakah keadaan aman saja. Tanpa disengaja, dia melihat bayangan yang berkelebat itu. Gerakan bayangan yang amat cepat itu mengejutkannya dan sekaligus membuat dia maklum bahwa bayangan itu adalah seorang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi. Maka, dia pun melayang turun dan tiba di luar ruangan di mana Cusian Hwasio berliam keng. Maksud hendak melapor kepada wakil ketua yang belum tidur bahwa ada bayangan mencurigakan yang berada di atas-atas dan gerakannya menunjukkan bahwa orang itu memiliki ilmu kepandaian tinggi. Akan tetapi baru saja dia menghampiri pintu dan hendak mengetuknya, tiba-tiba bayangan yang berkelebatan dan sekarang sudah melompat turun sekitar 5 meter di belakangnya itu menggerakkan tangan. Tiga sinar meluncur ke arah punggung Hwasio itu. Dia mendengar suara angin senjata rahasia ini dan berusaha mengelak, akan tetapi tiga batang senjata rahasia itu terbang dengan amat cepatnya dan tahu-tahu sudah menancap di punggungnya. Hwasio itu mengadu dan roboh terjungkal, menelungkup dan tidak bergerak lagi. Suara liam keng itu tiba-tiba berhenti. Cusian Hwasio mendengar suara gede bukan jatuh di luar ruangan. Siapa di luar tanyanya? Akan tetapi tidak ada jawaban. Dia lalu melangkah dan membuka daun pintu, lalu keluar dan melihat Hwasio yang rebah menelungkup di atas lantai. Tempat itu cukup terang, mendapat penerangan lampu gantung ditambah lagi sinar bulan purnama. Cusian Hwasio cepat menghampiri, berlutut dan alangkah kagetnya ketika dia mendapat kenyataan bahwa orang itu adalah seorang murid tingkat pertama dan dia sudah tewas. Dengan tiga batang pisau terbang menancap di punggungnya melihat senjata rahasia itu, dia berseru lirih. Omitohut. Hong Tong Pai Dia segera mengenal senjata rahasia dari aliran Hong Tong Pai yang terkenal lampu itu. Pada saat itu, dia mendengar suara angin dan ada hawa pukulan dasyat menyambar ke arah tengkutnya. Cusian Hwasio adalah wakil ketua Siao Lim Pai, tentu saja ilmu kepandainya sudah tinggi. Cepat dia menggulingkan tubuhnya ke atas lantai dan bergulingan sampai beberapa meter jauhnya lalu melompat berdiri dan memutar tubuhnya. Ternyata di depannya telah berdiri seorang yang memakai pakaian serba hitam, kepala dan mukanya juga ditutupi kain hitam. Omitohut. Siapakah engkau dan mengapa engkau membunuh seorang murid kami Cusian Hwasio bertanya sambil melangkah menghampiri orang itu. Akan tetapi orang itu tidak menjawab melainkan menggerakkan tubuhnya dan menyerang dengan dasyat sekali. Dia menyerang dengan gerakan lincah dan mempergunakan jari-jari tangan untuk menotok ke arah jalan-jalan darah mematikan. Dan Cusian Hwasio yang mengenal ilmu totokan seperti ini, terkejut bukan main. Dia mengerahkan seluruh tenaga dan kecepatan tubuhnya untuk mengelak dan menangkis. Engkau, engkau orang Butong Pai dia bertanya heran. Akan tetapi penyerangnya tidak menjawab bahkan menyerang semakin gencar. Cusian Hwasio terdesak dan dia pun cepat membalas sehingga kedua orang itu bertanding dengan seru agaknya penyerang itu terkejut juga. Tidak menyangka bahwa yang diserangnya sekali ini adalah seorang Hwasio yang demikian lihainya. Dia tidak mengira bahwa dia berhadapan dengan wakil ketua Siaul Lim Pai sendiri. Tadinya dia menyangka bahwa Hwasio ini pun seorang murid biasa seperti yang telah dia robohkan dengan senjata rahasia tadi. Penyerang itu menjadi panik ketika mendapat kenyataan betapa lihai lawannya. Akan tetapi dia tidak mendapat kesempatan untuk melarikan diri karena Cusian Hwasio yang agaknya mengerti bahwa penjahat itu hendak kabur, sudah mengurungnya dengan serangan-serangannya. Tiba-tiba muncul Hwasio, pendeta berusia 70 tahun lebih yang gemuk tinggi itu merasa tidak enak hatinya dan dia keluar dari kamarnya. Hal ini adalah karena dia mendengar suara liam keng dari Cusian Hwasio terhenti secara mendadak. Setelah tiba di luar dia melihat Sutenya itu sedang bertanding seru melawan seorang berpakaian hitam dan mukanya ditutup topeng hitam pula. Dan dia pun terheran-heran melihat gerakan dari topeng hitam itu yang mempergunakan ilmu serangan Totokan. Tiam Hiat Hoat dari Butong Pai, melihat Sutenya bertanding seimbang, dia khawatir kalau Sutenya mempergunakan jurus maut dan menewaskan orang itu. Orang bertopeng hitam itu harus ditangkap hidup-hidup karena dia masih ragu-ragu dan curiga apakah benar orang itu tokoh Butong Pai yang hendak membunuh Sutenya. Omi Tohut, jangan bunuh, Sute, biarkan pinceng, aku, menangkapnya kata Hui Sian Hwasio dan Hwasio tua ini segera bergerak ke depan dan menyerang orang bertopeng itu dengan ilmu Totok Ityang Chi, Totok Satu Jari. Orang bertopeng itu berseru kaget bukan main. Ketika itu kedua tangannya bertemu dengan tangan Cusian Hwasio, maka mana mungkin dia menghindarkan diri dari Totokan Dasyap itu. Bahkan andai kata kedua tangannya bebas sekalipun belum tentu dia mampu menghindarkan diri. Tuk tubuh orang bertopeng itu menjadi lemas dan dia pun terkulai roboh dan tidak mampu bergerak lagi. Omi Tohut, Pinceng melihat orang ini mempergunakan ilmu Totok Tiam Hiat Hoat dari Butong Pai, Sute, kata Hui Sian Hwasio. Bukan itu saja, Su Heng, akan tetapi dia telah membunuh murid Kim Cheng dengan pisau-pisau terbang dari Kong Tong Pai. Lihatlah itu Cusian Hwasio menunjuk ke arah mayat Hwasio yang rebah menelungkup. Hui Sian Hwasio menghampiri mayat itu dan memeriksa tiga pisau yang masih menancap di punggung mayat itu. Omi Tohut, benar-benar pisau terbang Kong Tong Pai, Sute, coba ambil lampu itu dan dekatkan di sini. Pinceng hendak melihat siapa orang ini kata Hui Sian Hwasio dan pada saat itu, beberapa orang Hwasio berdatangan. Mereka terkejut oleh suara perkelahian tadi dan mendatangi, ada yang membawa lampu teng. Dengan lampu itu mereka menerangi orang bertopeng yang rebah telentang tak mampu bergerak. Cusian Hwasio merenggut topeng itu dan semua orang tertegun karena mereka tidak mengenal orang itu. Sama sekali bukan seorang di antara tokoh-tokoh besar Kong Tong Pai atau Bu Tong Pai. Padahal kalau melihat tingkat kepandainya yang mampu menandingi seimbang dengan Cusian Hwasio, dia tentu seorang tokoh yang cukup terkenal baik di Kong Tong Pai maupun Bu Tong Pai. Akan tetapi kenyataannya, tidak seorang pun Hwasio Siaulim Pai mengenalnya. Kini semua penghuni kuil Siaulim Si sudah berkumpul di tempat itu. Ruangan Depan kamar untuk Liam Keng menjadi terang oleh banyak lampu yang dibawa para murid. Bawa dia ke dalam ruangan sidang. Cusian Sute, adik seperguruan Cusian, mari kita berdua memeriksa dan menanyainya. Orang itu diseret ke dalam ruangan sidang dan para murid disuruh keluar. Hanya Hui Sian Hwasio dan Cusian Hwasio berdua yang akan memeriksa pembunuh itu. Orang itu direbahkan di atas lantai. Wajahnya diterangi lampu besar yang tergantung di ruangan itu. Dua orang pimpinan Siaulim Pai mengamati wajah itu dengan penuh perhatian. Orang itu laki-laki berusia 40 tahun lebih, bertubuh tinggi kurus, wajahnya tampan. Akan tetapi dua orang pimpinan Siaulim Pai itu tidak mengenainya. Katakan, siapa engkau dan kenapa engkau membunuh dan mengacau Siaulim si tanya Cusian Hwasio dengan garang. Orang itu tertotok lemas akan tetapi tidak menghilangkan kemampuannya berbicara. Orang itu tersenyum, senyumnya mengejek. Tidak peduli siapa aku. Aku adalah utusan Kong Tong Pai dan Bu Tong Pai dan kalian tentu tahu mengapa aku membunuh orang Siaulim Pai dan mengacau di sini. Dua orang Hwasio itu saling. Pandang dengan alis berkerut. Ketika bicara, orang itu tersenyum-senyum aneh dan suaranya kecil tinggi seperti suara wanita. Senyum dan pandang matanya genit. Katakan yang sebenarnya, jangan membohong Cusian Hwasio menghardik. Kami tidak percaya omonganmu tadi. Hai hai hik orang itu tertawa. Apa kalian sudah buta dan tidak melihat bahwa aku menggunakan ilmu Kong Tong Pai dan Bu Tong Pai? Kedua partai persilatan itu yang mengutus aku untuk membalas kematian renurit-nurit mereka yang kalian bunuh. Sekarang aku telah tertangkap. Kalau kalian hendak membunuhku, lakukanlah dan jangan banyak bicara lagi Cusian Hwasio yang mewakili Siaulim Pai untuk urusan luar mempunyai banyak pengalaman dan lebih mengenal tokoh-tokoh dunia persilatan dibandingkan suhengnya, tiba-tiba berseru heran. Ah, engkau bergigi emas. Engkau tentu yang berjuluk si banci bergigi emas, pangeran Yorgi dari Manchu. Pinceng pernah mendengar namamu laki-laki itu memang pangeran Yorgi. Seperti kita ketahui, dia mendapat tugas dari Kim Niu Chu untuk mengacau Siaulim Si dan membunuh orang Siaulim Pai. Mempergunakan senjata rahasia Kong Tong Pai dan ilmu Totok Bu Tong Pai yang diajarkan oleh Kim Niu Chu kepadanya. Tentu saja ini dalam rangka siasat Pek Lian Kau untuk mengadu domba antarpartai persilatan besar itu. Sebagai seorang tokoh Manchu yang mewakili bangsanya untuk bergabung dengan Pek Lian Kau dan memusuhi kerajaan Beng, pangeran Yorgi siap untuk mati demi negaranya. Dia tidak takut mati. Hai hai hai. Sudah kukatakan, siapa adanya aku bukan soal dan aku tidak peduli. Aku adalah utusan Kong Tong Pai dan Bu Tong Pai. Jangan melakukan fitnah. Mengaku sajalah, atau kami akan menggunakan kekerasan bentak pula Chu Sian Hwe Sio. Mendengarkan ucapan sutenya ini, Hwe Sian Hwe Sio mengerutkan alisnya yang putih. Dia seorang pendeta yang alim, tentu saja tidak enak perasaannya mendengar ucapan sutenya yang hendak menggunakan kekerasan. Menggunakan kekerasan. Hahaha Hik, apa kau kira aku takut mati? Sudahlah biar engkau akan mencincang tubuhku sampai mati, aku tidak akan sudi bicara lagi kata pangeran Yorgi dengan sikap angkuh. Chu Sian Hwe Sio tersenyum. Banyak orang tidak takut mati, akan tetapi pincang ingin melihat apakah hengkau juga tidak takut sakit setelah berkata demikian. Cepat jari telunjuk kanannya bergerak menotok tiga kali ke arah kedua punda dan dada pangeran Yorgi. Sute. Omi Tohut, apa yang kau lakukan itu seruhi Sian Hwe Sio kaget. Dia harus mengaku agar persoalannya menjadi terang, Su Heng. Kalau tidak, kita akan terus dipermainkannya jawab Chu Sian Hwe Sio dengan sikap tenang. Mula-mula pangeran Yorgi masih tersenyum mengejek, seolah menertawakan ancaman kematian baginya. Akan tetapi perlahan-lahan senyumnya berubah menjadi seringai, wajahnya menjadi kerut-merut, giginya menggigit bibir dan matanya terpejam. Dia menderita rasa nyari yang teramat hebat. Seperti ada ujung pedang yang menusuk-nusuk isi dadanya dan rasa gatal, panas dan perih menjalar ke sekujur tubuhnya seolah-olah ada ribuan semut merubung dan menggigitnya. Dia tidak mampu menggerakkan kaki tangannya dan rasa nyari itu menggigit, menghentak, menusuk-nusuk, kiut-niut rasanya sampai menembus ke tulang sum-sum. Rasa nyari menjalar ke otak kepalanya berdenyut-denyut seperti akan pecah. Rasa nyari yang membuatnya ingin cepat mati saja, akan tetapi rasa nyari yang menyiksa itu tidak sampai membuat dia pingsan. Dia mulai merintih, mengaduh, mengerang, dan air matanya mulai menetes-netes membasai mukanya. Dia berusaha untuk bertahan dan mengatupkan mulut nfa erat-erat agar jangan meluarkan kata-kata. Akan tetapi setelah kurang lebih lima menit, dia tidak tahan lagi. Dengan mulut megap-megap seperti ikan dilempar ke daratan, dia berkata, Aduh, aduh, hentikan, hentikan dia meratap. Hui Sian Hwasyo sudah duduk bersila dan memejamkan kedua matanya. Dia tidak ingin melihat lebih lama lagi penderitaan orang di depannya. Katakan dulu, benarkah engkau pangeran Yorgi, si banci bergigi emas? Benar, benar, ah! Katakan, siapa yang menyuruh engkau melakukan pembunuhan dan mengacau Siaweling Pai? Yang Mi, menyuruh. Kim Niyo Chu, dia putri ketua umum Pek Lian Kau. Ah, hentikan ini. Katakan di mana Kim Niyo Chu sekarang dan mengapa ia melakukan ini. Cepat katakan Chu Sian Hwasyo menghardik. Ia bersekutu dengan Tai Kamli Ucin, ia sekarang berada di kota raja. Mereka ingin mengadu domba antara Siaweling Pai dan Bu Tong Pai. Aduh, bebaskan aku. Sekali lagi. Katakan, siapa yang membunuhi orang-orang Kong Tong Pai dan Bu Tong Pai? Bukan aku. Orang-orangnya Tai Kamli Ucin. Hekpek, moko, ah! Tiba-tiba Hui Sian Hwasyo yang tadinya bersilah dan memejamkan matanya, mengerakkan tangannya. Cepat sekali jari-jari tangannya menotok dan pangeran Yorgi tidak mengeluh lagi. Rasa nyari yang amat hebat itu sudah meninggalkan badannya yang masih belum mampu menggerakkan kaki tangannya. Keringatnya membasahi seluruh tubuhnya. Chu Sian Sute, maafkan dan bebaskan dia, kata Hui Sian Hwasyo dengan suara lemah. Luluh hati yang penuh belas kasehan itu mendengar penderitaan tadi. Tidak, Su Heng. Ini menyangkut nama dan kehormatan Siaw Lim Pai. Orang ini harus kita jadikan saksi dan bukti agar pihak Bu Tong Pai dan Kong Tong Pai mendengar dan menyaksikan. Sendiri. Dengan demikian nama kita dapat dibersihkan. Tentang orang ini, kita serahkan saja kepada pihak Bu Tong Pai dan Kong Tong Pai, tanpa menanti jawaban. Chu Sian Hwasyo lalu mengempit tubuh yang masih lunglai itu dan membawanya ke bagian belakang kuil. Dia memasukkan pangeran Yorgi ke dalam sebuah kamar, membelenggu kaki tangannya dengan tali sutra yang amat kuat, lalu menyuruh belasan orang murid untuk menjaga orang itu jangan sampai lolos dari kamar. Kemudian dia mengutus dua orang murid kepala agar besok pagi-pagi berangkat meninggalkan Siaw Lim Si untuk memberi kabar dan mengundang pimpinan Bu Tong Pai dan Kong Tong Pai untuk berkunjung ke Siaw Lim Si. Akan tetapi, sungguh suatu kebetulan, pada keesokan harinya ketika dua orang murid Siaw Lim Pai itu berangkat, di depan kuil mereka melihat rombongan Bu Tong Pai dan Kong Tong Pai sedang bercakap-cakap dengan Gan Hoxan, pendekar murid Siaw Lim Pai yang banyak dikenal itu. Seperti kita ketahui, Gan Hoxan mengunjungi cabang Pek Lian Kau dalam usahanya mencari Ouyang Hwi dan menyelidiki tentang pembunuhan terhadap para murid Kong Tong Pai dan Bu Tong Pai, akan tetapi dia tidak berhasil menemukan sesuatu. Karena dia mengkhawatirkan keadaan. Istrinya yang ditinggalkan di depan kuil Siaw Lim Pai, dia mengambil keputusan untuk kembali saja ke depan kuil itu. Pagi itu, ketika Gan Hoxan hendak menghadap para pimpinan Siaw Lim Pai, dia melihat rombongan pimpinan Bu Tong Pai dan Kong Tong Pai yang dipimpin sendiri oleh Chang Su Chin Jin sebagai ketua Bu Tong Pai dan Lui Kai It sebagai wakil ketua Kong Tong Pai. Karena sudah mengenal mereka, Gan Hoxan menyambut mereka dan mereka bercakap-cakap di depan kuil. Dua orang murid Siaw Lim Pai itu girang melihat mereka dan menyampaikan undangan ketua Siaw Lim Pai. Sungguh kebetulan sekali karena dua orang pimpinan Bu Tong Pai dan Kong Tong Pai itu pun hendak bertemu dengan pimpinan Siaw Lim Pai untuk menanyakan tentang hasil penyelidikan mengenai pembunuhan terhadap murid-murid mereka. Ketika diadakan pertemuan dan perundingan, yang dipersilakan masuk hanya Chang Su Chin Jin ketua Bu Tong Pai dan Lui Kai It wakil ketua Kong Tong Pai saja sedangkan anggota rombongan lain dipersilakan menanti di ruangan depan. Omi Tohut, sungguh kebetulan sekali kedatangan Jiwi, kalian berdua, berkunjung ke kuil kami, kata Hui San Huasyo. Sesungguhnya kami pun bermaksud untuk mengundang Jiwi ke sini. Ketahuilah, secara tak terduga-duga kami telah mendapat keterangan tentang pembunuhan-pembunuhan yang terjadi pada murid-murid perguruan Jiwi. Bahkan semalam seorang murid kami juga terbunuh. Akan tetapi kami berhasil menangkap pembunuhnya dan terbongkarlah semua rahasia pembunuhan itu. Siapa pembunuhnya, Lo Suhu tanya Chang Su Chin Jin. Ya, siapa pembunuh keparat itu tanya Lui Kai It galak. Kami harus menghukumnya Hui Sian Huasyo yang menyambut dua orang tamunya itu bersama Chu Sian Hwasyo, menoleh kepada Sute-nya dan berkata, Sute, ceritakanlah sejelasnya kepada mereka. Chang Su Totiang dan Lui Kai Itai Hiap, semalam terjadi hal yang sama sekali di luar persangkaan kami. Seorang murid kami terbunuh dan Lui Tai Hiap, coba lihat ini, alat yang dipergunakan pembunuh untuk membunuh murid kami itu. Chu Sian Huasyo membuka buntalan kain kuning dan mengeluarkan tiga batang pisau yang semalam dipergunakan untuk membunuh murid Siaolin Pai itu, diperlihatkan kepada wakil ketua Kong Tong Pai itu. Lui Kai Itai terbelalak lalu mengerutkan alisnya. Apa artinya ini? Ini merupakan senjata rahasia partai kami. Itulah Lui Tai Hiap. Dan Totiang, tahukah Totiang apa yang terjadi selanjutnya? Pinceng, aku, keluar dari ruangan Liam Keng dan berhadapan dengan pembunuh yang bertopeng itu. Dia lalu menyerang Pinceng, menggunakan ilmu Toto Tiam Hiat Hoat dari Butong Pai. Sian Chai, tidak mungkin murid kami, seru Chang Su Chin Jin terkejut dan heran, juga penasaran. Tenanglah, Toyu dan Tai Hiap. Pinceng semula juga merasa heran. Akan tetapi untung bahwa kami telah dapat menangkap pembunuh itu. Dia itu bukan lain adalah pangeran Yorgi dari Man Chu yang dijuluk si Ban Chi bergigi emas. Sian Chai. Aneh sekali, mengapa orang Man Chu membunuh murid kami kata Chang Su Chin Jin. Apa artinya ini? Dan bagaimana Jahanam itu bisa memergunakan pisau terbang kami? Lui Kai Rit juga berkata penasaran. Dia sudah membuat pengakuan dan ternyata tidak ada keandahan dalam rahasia ini. Dia menjadi utusan dari Pek Lian Kau yang dipimpin oleh Kim Nio Chu, Puteri Ketua Umum Pek Lian Kau untuk membunuh murid-murid kami dengan mempergunakan ilmu-ilmu. Kong Tong Pai dan Bu Tong Pai yang sudah dipelajarinya. Ada pun yang membunuh murid-murid Kong Tong Pai dan Bu Tong Pai adalah Hak Pek Moko yang menjadi orang-orangnya Taika Meliucin. Ternyata Taika Meliucin dan Pek Lian Kau mengadakan persekutuhan dan semua pembunuhan itu dimaksudkan untuk mengadu domba antara kita yang tidak suka dan menentang Taika Meliucin. Pangeran Yorgi telah mengakui semua ini. Untung kami dapat menangkapnya sehingga kita semua mengetahui akan rencana jahat mereka untuk mengadu domba di antara kita. Di mana pangeran Yorgi itu sekarang? Ingin aku melihat mukanya teriak Lui Kait marah. Pintu, aku, juga ingin mendengar pengakuannya sendiri, kata Chang Su Chin Jin. Harap Jiwi tunggu sebentar. Pin Cheng akan membawanya ke sini, kata Chu Kian Hwasyo dan dia lalu meninggalkan ruangan itu. Dia menotok tubuh pangeran Yorgi sehingga tidak mampu menggerakkan kaki tangan, lalu melepaskan ikatannya dan mengempitnya, membawanya keluar ke dalam ruangan di mana dua orang pimpinan dua parti persilatan besar itu sudah menunggu. Chu Sian Hwasyo melepaskan tubuh pangeran Yorgi ke atas lantai di mana orang mancu itu rebah telentang. Dua orang pimpinan partai itu pun belum pernah bertemu dengan pangeran Yorgi, akan tetapi mereka berdua sudah pernah mendengar nama si Ban Chi bergidi emas. Chang Su Chin Jin memandang wajah orang mancu itu lalu bertanya. Benarkah engkau mengaku bahwa semua pembunuhan itu direncanakan oleh persekutuan antara Pek Lian Kau dan Taikam Liu Chin pangeran Yorgi tertawa mengejek dan menjawab. Semua itu betul dan kalian mau apa? Kalian ini pemimpin-pemimpin partai persilatan besar hanyalah orang-orang penakut besar. Memeriksa orang dan menanyainya dalam keadaan tertotok seperti ini apakah kalian berempat ini takut kalau aku dalam keadaan bebas lalu akan membunuh kalian? Hahaha kemudian disambungnya dengan kata-kata yang adanya mengejek. Lihat, kalian bermuka merah karena marah. Hayo bunuh saja aku, karena kalau tidak, aku yang nanti akan membunuh kalian Lui Kairit, wakil ketua Kong Tong P.A. itu adalah seorang yang beratak keras dan galak, amat memegang teguh kegagahan dan kehormatan. Dihina seperti itu, dia membentak kepada Cusian Hwasyu. Cusian Losuhu, engkau yang menotoknya, maka harap engkau pula yang membebaskannya. Hendak kulihat Jahanam Keparat ini dapat berbuat apa? Hendak kulihat apakah dia akan mampu melarikan diri dari hadapanku. Sian Chai, Pintou juga ingin melihat dia dibebaskan dari tertotokan. Memang tidak enak memeriksa orang dalam keadaan seperti ini. Pintou tanggung bahwa dia tidak akan mampu lari dari pintu, kata Chang Su Chin Jin yang juga merasa tersindir dan malu. Sute, bebaskan dia kata Hwi Sian Hwasyu kepada Sutenya. Cusian Hwasyu lalu menghampiri Pangeran Yorgi yang rebah telentang di atas lantai. Tangannya bergerak cepat dan dengan ilmu Yit Yang Chi, dia menotok tiga kali dan Pangeran Yorgi mengeluh lalu dapat menggerakkan kaki tangannya. Dia bangkit, duduk bersilah dan mengatur pernafasan, menghimpun tenaga, duduk diam beberapa saat lamanya. Empat orang itu menandang dengan penuh perhatian dan waspada. Setelah Pangeran Yorgi menggerakkan tubuh dan membuka matanya yang tadinya terpejam, Lui Kai terlalu berkata, Orang Manchu, kami sudah mendengar akan semua pengakuanmu kepada para pemimpin Siaulim Pai, akan tetapi kami dari Kong Tong Pai ingin mendengar keterangan ini dari mulutmu sendiri. Hayo ceritakan kepada kami tentang pembunuhan atas murid kami perlahan-lahan Pangeran Yorgi bangkit berdiri, menggerak-gerakan kaki tangannya yang tadinya terasa kaku sehingga menjadi lemas kembali. Empat orang pemimpin itu memandangnya dengan penuh kewaspadaan, maklum bahwa orang ini berbahaya dan cukup lihai. Tiba-tiba Pangeran Yorgi tertawa bergelak. Hahaha hai hai Bik, setelah aku bebas, jangan harap kalian akan dapat mendengar keterangan dariku sepatah katapun. Mampuslah kau dia bergerak ke kiri lalu menyerang ke arah Lui Kai dengan cepat dan tiba-tiba. Dia menyerang dengan ilmu Totok Tiam Hyat Hoat dari Butong Pai yang sudah dipelajarinya dari Kim Nyo Chu. Heiit Lui Kaiit yang sejak tadi selalu waspada, tentu saja tidak terkejut oleh serangan tiba-tiba ini. Dia cepat mengelak ke belakang dan membalas dengan pukulan tangan dengan ilmu Pek Lui Chiang, tangan geledek. Pangeran Yorgi dapat menangkis dengan baik dan kembali menyerang dengan Totok Tiam Hyat Hoat. Sekali ini Lui Kaiit tidak mengelak, melainkan menangkis sambil mengerahkan tenaga. Duk tubuh Pangeran Yorgi terhuyung ke belakang dan dia melompat ke kanan untuk melarikan diri. Akan tetapi di sebelah kanan Chang Su Chin Jin menyambutnya dengan Totokan Tiam Hyat Hoat. Karena yang melakukan Totokan ini ketua Butong Pai, maka tentu saja hebat sekali. Pangeran Yorgi terkejut dan mencoba untuk menangkis. Des pertemuan kedua tangan membuat Pangeran Yorgi yang belum pulih seluruh tenaganya itu, terhuyung-huyung. Akan tetapi melihat dirinya terkepung, dia menjadi nekat dan kembali dalam menyerang Lui Kaiit, kini menggunakan kedua tangan yang membentuk cakar untuk mencengkram. Dia mempergunakan ilmu bulat dari mancu yang tentu asing bagi orang yang diserang. Namun yang diserangnya adalah wakil ketua Kong Tong Pai yang sudah memiliki tingkat kepandaian silat tinggi dan mempunyai banyak pengalaman pula. Maka Lui Kaiit bahkan membiarkan pundaknya dicengkram tangan Pangeran Yorgi dan pada saat yang sama tangan kanannya yang terbuka menghantam kedada lawan. Hyat. Duk tubuh Pangeran Yorgi terpental lalu roboh terjengkang dan dia tewas seketika. Tidak. Tidak.